Gereja. Pengalaman saya menjadi Kristen dengan dua kali, ini gereja yang ketiga, tetapi di dalam sinode yang sama, yaitu saat ini adalah BBI di bawah Pimpinan Pendeta Nipon Yotol Harjo. Alasan saya untuk pindah jemaat, pindah gereja, tetapi meskipun beberapa kali kami juga masih sesekali untuk berkunjung, untuk menghadiri ibadah raya dari pada gereja-gereja lama kami. Alasan saya jika saya berpindah komsel atau saya berpindah gereja, pertama karena saya ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baru, makanan yang lebih keras, makanan yang lebih keras, dan juga paradigma yang lebih baru dari sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Sahabat Wanvila mulai viral kembali tentang banyaknya jemaat itu yang loncat-loncat gereja, atau pindah-pindah gereja, atau nomaden. Pastilah orang-orang Kristen itu merasa jenuh dengan gereja, karena mereka itu pergi ke gereja tidak seperti umat Islam. Kalau umat Islam itu mau beribadah, mau pilih masjid, dimanapun kita berada, masjidnya mau pakai yang mana, ya terserah ya, tidak ada ketentuan di situ. Jadi di mana kita berada ya, masjid di situ yang kita pakai. Tetapi kalau di umat Kristen berbeda, karena memang harus ada pendaftaran, harus ikut sinode apa, kalau di gereja kan seperti itu. Nah, ketika dia mendapati pastornya atau pendetanya merasa kurang asik ketika menyampaikan isi bibelnya, mungkin orang akan merasa jenuh kok begini-begini saja. Maka fenomena pindah jemaat, jemaat pindah gereja itu terjadi. Sehingga video ini akan viral, saya yakin, karena memang ini didapati di beberapa gereja, dan beberapa pendeta-pendeta juga mulai membicarakan hal ini. Nah, seperti yang disampaikan oleh wanita yang barusan, dia juga adalah seorang, apa ya, mungkin gembala ya, atau mungkin dia jemaat biasa. Dia menyampaikan bahwa dia itu sudah suka pindah gereja, dan sudah pindah gereja tiga kali. Dan berikut adalah tanggapan beberapa pendeta tentang banyaknya isi jemaat di dalam gereja itu yang mulai berpindah-pindah. Mari kita simak, sahabat. Pak, ada satu topik menarik ya. Gereja saya kurang asik, bolehkah saya pindah gereja? Fenomena pindah gereja perorangan maupun grup boyongan, itu kan sekarang ini marak terjadi ya. Masa ya? Ya, Bapak tidak mengamati itu? Mengamati sih. Nah, pertanyaan saya adalah, sebagai orang Kristen ya, sejak dulu, sejak kecil, bagaimana pengamatan Bapak, zaman dulu dengan zaman sekarang menyangkut hal perpindahan ini? Kalau kamu tanya, zaman dulu, nggak pernah ada orang pindah-pindah gereja. Zaman dulu itu, orang-orang benar-benar tuh setia benar-benar dengan gerejanya. Tertanam. Tertanam kuat, dan setia banget gitu. Tapi kenapa ya? Sekarang saya lihat memang, kenyataannya memang nggak seperti dulu. Zaman sekarang nih, orang pindah gereja itu terlalu mudahnya, terlalu gampangnya, seolah-olah dia nggak ada, nggak ada apa ini namanya, nggak ada ikatan dengan gereja yang dia ada. Nggak ada pertimbangan apapun kadang-kadang. Pikir saya gini, kalau seseorang kalau dikatakan dia punya keterikatan, pastikan bertahan gitu ya. Ada namanya terikat ya. Rasa memiliki ya. Ya, terikat itu artinya gini, dia akan bertahan apapun terjadi, badai apapun, konflik apapun. Kalau dia memiliki keterikatan dengan gereja itu, itu beda. Orang Gresen zaman dulu seperti itu. Ya. Tetapi zaman sekarang saya lihat memang sudah berubah total. Mungkin ya Walden, mungkin karena sekarang ini kita lihat gereja yang terlalu banyak. Di mana-mana ada gereja ya? Di mana-mana ada gereja. Ya, saya potong dulu ya sahabat. Pendeta ini barusan mengatakan bahwa di mana-mana banyak gereja dan gereja itu semakin banyak katanya. Itulah salah satu penyebab kenapa banyak jemaat kemudian pindah gereja. Dan di berikutnya ini dia mengatakan bahwa banyak mal sekarang itu yang di dalamnya itu juga berubah menjadi gereja. Atau hotel-hotel di dalam hotel itu juga ada gerejanya. Itulah yang menyebabkan orang itu memilih tempat-tempat yang asik untuk bergereja. Kira-kira demikian. Kita lanjutkan. Di mal-mal, di ruko-ruko, di hotel-hotel, di restoran-restoran semua, itu dibuat tempat ibadah. Nah, itu mungkin salah satunya yang menyebabkan, wah, lebih banyak pilihan. Terlalu banyak pilihan dan sehingga mereka dengan mudahnya seperti itu. Tapi saya pikir gini, kalau mereka punya keterikatan, punya keterikatan, komitmen itu kan artinya ikatan janji. Komitmen itu, kata lainnya komitmen itu adalah ikatan perjanjian sebetulnya. Jadi kalau seorang, ini ngomong seorang sepasang suami istri, dia menikah, dia melakukan sebuah janji, dia terikat dengan sebuah janji. Mana bisa? Ada, nggak cocok sedikit, dia bisa, try, dan sebagainya. Nggak bisa kan? Tapi memang sekarang juga kita lihat hal-hal itu sudah semakin menipis juga. Tapi kalau kita tahu, seseorang yang terikat, kalau kita terikat dengan sesuatu, itu berarti kuat. Gitu loh. Ya justru sekarang itu ikatannya itu yang nggak ada kayaknya. Mereka tuh akhirnya cuma merasa bahwa ini, Nggak nyaman sudah. Gerejaku ini, aduh, ya nggak merasa ada keterikatan dengan gereja. Dia merasa cuma, ya ini tempat aku ibadah, ketua hari Minggu. Gitu aja sudah. Jadi begitu ada apa, lepas dia. Di situ lagi lepas dia ke sana. Tanpa ikatan komitmen, gitu ya. Ya, ikatan perjanjian, ikatan janji itu. Itu yang penting. Nah, kita mulai dapat poinnya ya, sahabat Iwan Vilah, bahwa kenapa mereka atau para jemaat ini pindah-pindah gereja. Yang pertama, karena semakin banyaknya gereja. Begitu keterangan dari pendeta ini. Jadi nggak ada alasan kalau di Indonesia itu ngomong mendirikan gereja itu susah. Bukan, tetapi karena gereja itu sudah terlalu banyak dan mungkin para pendetanya itu nggak mau. Jemaatnya lari, maka mereka itu bisa saja menghasut orang Islam agar tidak didirikan gereja di tempat lain. Maksudnya begitu. Bisa jadi seperti itu. Kemudian yang kedua itu, seperti alasan wanita yang pertama tadi itu, mereka pindah gereja karena mereka membutuhkan makanan yang lebih keras. Ya, mungkin maksudnya barangkali di gereja tempat asalnya itu makanannya hanya seperti roti, gorengan kacang, mungkin goreng singkong, mungkin ya. Jadi sehingga dia itu pindah gereja supaya mendapatkan makanan yang lebih keras daripada itu. Makanan yang lebih keras. Kemudian mengenai tanggapan podcast dari dua orang pendeta tadi mengatakan bahwa banyak gereja yang sekarang kurang asik. Itulah kenapa peribadatan di dalam gereja ketika kita melihat di YouTube itu banyak sekali peribadatan yang akhirnya dimodifikasi. Ya, saya nggak tahu memang aslinya ibadahnya seperti apa. Tetapi semakin ke sini, itu ibadahnya akan semakin aneh-aneh. Seperti yang Anda lihat di sini, ini adalah gereja yang di dalamnya itu berisi orang-orang kulit putih. Tetapi mereka bikin ondel-ondel Yesus dan Maria dengan kulit hitam. Ini kan luar biasa ya. Penginahan Tuhan yang mana lagi yang mau kalian dustakan. Kemudian, sahabat Tuhan Vila, kita juga pasti menemui pendeta-pendeta itu lucu, ngomongnya sembarangan, kadang ngomongnya nggak jelas. Yang penting lucu dulu. Yang penting jemaatnya itu bisa tertawa. Nah, kalau yang seperti itu biasanya pendeta Risuli Lupis yang paling tahu sih. Tiba-tiba saya bahasa Rho bisa gitu. itu begitu menyakitkan Itulah salah satu contoh pendeta yang lucu dari banyak contoh yang sebetulnya Banyak sekali pendeta itu lucu gitu ya Enggak penting dia itu mau ngomong apa, ngomongnya jelas Yang penting dia lucu dulu Itulah modifikasi peribadatan sekarang ini Jadi tidak diperlukan itu yang namanya husu Kalau bahasa Kristennya apa ya? Hikmat, ya mungkin hikmat matam dalam kebijaksanaan, dalam permusyawaratan dan perwakilan Begitu mungkin maksudnya Jadi enggak penting Yang penting jemaatnya adalah bahagia Pindah-pindah gereja Kemudian perpuluhannya lancar Ya mungkin itu ya Baiklah sahabat, demikian saja dari kami Kita tutup Wabilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersambung warahmatullahi wabarakatuh Ahahahah! Ahahahahahah!